Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Alferimek Oke nih teman-teman, jadi sepanjang kali ini saya ingin menunjukkan tutorial ke kalian ya teman-teman ya Bagaimana caranya untuk mengubah atau mengganti country atau negara kita Di akun Wondershare Filmorago, teman-teman ya Nah jadi kalau kalian menggunakan aplikasi Filmorago Nah Filmorago kan buatan dari Wondershare tuh ya teman-teman ya Jadi masuk ke akun Wondershare ya Dan kalau kalian ingin mengganti country atau region di akun profil kalian Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi caranya itu cukup simple Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi Filmorago nya Nah kita buka teman-teman ya Kita tungguin Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Filmorago Kalian bisa pilih aja di bagian pojok kiri atas teman-teman ya Nah disini kan ada ikon pengaturan tuh ya atau setting tuh ya Tinggalkan klik aja disini Nah setelah itu kalian tinggal masuk aja ke bagian pusat anggota Nah di bagian bawah sendiri ada memodifikasi teman-teman ya Nah tinggalkan klik aja disini Nanti bakal muncul list dari browser yang ada di hp kalian Kalian tinggal pilih aja salah satu Kalau saya sih mau pilih chrome aja Tinggal saya klik aja disini chrome Nah tinggal kita tungguin ya teman-teman ya Kalau kalian sudah login ke akun kalian Kalian tinggal masukin aja email dan juga password kalian teman-teman ya Kalian login lagi Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini Kalian tinggal lihat di bagian pojok kanan atas Nah disini kan ada ikon apa ya Ikon foto profil kalian bisa kalian klik Nah kemudian kalian masuk aja ke my account ya My account Nah setelah itu tinggal kalian scroll ke bawah disini Sampai ada pengaturan country atau region teman-teman ya Disini saya sudah benar pakai Indonesia ya countrynya ya Tapi kalau kalian pengen mengubahnya Kalian tinggal ubah aja menjadi country kalian atau negara kalian teman-teman ya Nah misalnya kalian tuh sedang berada di Malaysia Kalian tinggal pilih aja Malaysia misalnya Nah kita cari ya Malaysia Malaysia ini teman-teman ya Nah tinggal kita pilih Dan kalau kalian ingin menyimpan semua perubahan yang telah kalian buat Langsung aja kalian klik disini Submit teman-teman ya Nah kalau memang sudah muncul change successfully Berarti kita sudah berhasil Mengubah country atau negara di akun Wondershare kita teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung kalian beli komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman Gitu aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Bersambung Bersambung selamat menikmati